Politikus Partai Golkar Aziz Samuel ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum DPP KNPI hari sepertama. Penetapan Aziz sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti milik penyidik. Misteri pengeroyokan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI mulai terungkap. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP, polisi menetapkan politikus Partai Golkar Aziz Samuel sebagai dalang dari insiden tersebut. Aziz Samuel mulai diperiksa polisi sejak selasa siang dan hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Saudara Ais kemarin pukul 10 pagi yang menghadiri panggilan daripada pendidik Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pemeriksaan hingga malam hari dan hingga saat ini juga masih ada di Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan terhadap saudara Ais, maka penyidik menetapkan saudara Ais sebagai tersangka. Perannya adalah yang bersangkutan disangkakan telah menyuruh melakukan para eksekutor untuk melakukan kegiatan pengeroyokan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170 yang para tersangkanya 4 orang sudah semuanya diamankan kepolisian. Sementara itu, Haris pertama mengaku tidak mengenal pelaku. Meski berasal dari satu partai, namun ia tidak pernah berhubungan dengan pelaku. Pernah berselisih paham di grup manapun ya, grup partai atau grup manapun dengan Bung Aji Senwal. Saya tidak pernah mengguna, saling bertemu muka pun, bersalaman saya tidak pernah. Karena, jadi saya yakin bahwa di atas Bung Aji Senwal ini ada lagi aktor atau dalang dari tindakan kekerasan terhadap diri saya yang mengancam jiwa saya kemarin. Sebelumnya, Ketua Umum KNPI Haris pertama dikeroyok orang tak dikenal di parkiran sebuah restoran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 21 Februari 2022. Pasca kejadian, polisi dari Polsek Menteng langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan salah satu saksi mata, pelaku berjumlah 3 orang. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Ketua KNPI Haris pertama melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Meski tidak mengenali sosok ketiga pelaku, namun Haris menduga ada aktor intelektual di balik aksi pengeroyokan tersebut. Hal ini lantaran dirinya saat ini tengah melaporkan sejumlah kasus hukum. Tim Liputan Ainews melaporkan.